Sampai jumpa. Jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian bisa dapatkan notifikasi ketika Upload video terbaru. Karena setiap Harinya sangat terus teman-teman dari jam 10 siang Maupun live di malam hari. Kalau live waktunya Tidak menentu. Tapi kalau kalian sudah subscribe Pastinya akan dapat notifikasi dari channel youtube saya Oke saya tunggu teman-teman. Dan buat kalian juga Yang penasaran sama diri kalian. Pengen diramalkan Secara pribadi ke saya. Pengen nanyain Tentang kerjaan kalian. Jodoh, karir, rezeki Atau kalian lagi dekat sama sama yang diramalkan Pengen dilihat kecocokannya gimana Jadi kalau seadanya kalian tidak cocok. Kalian tidak buang waktu Yang sia-sia ya. Kalian bisa DM ke Instagram saya di atmarcelwen Yang pengen curhat-curhatan juga secara detail ke saya Pengen nanyain. Kok aku sama dia cocok gak sih? Kok aku punya rumah tangga? Tapi rumah tangganya Udah berantakan, hampir cerai Aku harus bertahan atau enggak kok. Misalnya kayak gitu Atau kamu sering di php Sering di ghosting. Dapat pasangan selalu Gak bener. Dan kalian butuh pendapat Butuh curhat ke saya. Secara langsung silahkan DM ke Instagram saya di atmarcelwen Siapa tau kalian bisa menemukan solusi dan pencerahan Buat kalian disini. Dan jangan lupa dikolo juga Instagramnya. Yang gak punya Instagram bisa WA. 0878 9947 1009 ya 0878 9947 1009. Oke Saya tunggu buat subscribe dan kalau udah langsung aja Saya akan mulai. Di video kali ini saya akan Meramalkan 5 sodiak yang memiliki Hoki yang sangat bagus Sekali di bulan Agustus 2022 Jadi hokinya itu kelihatan banget Jadi peluangnya itu banyak dan kamu Memiliki keberuntungan yang luar biasa Kadang-kadang ada orang yang ngomong Orang hoki itu lebih menang Daripada orang rajin. Nah contohnya kayak gitu ya Ya bener juga gitu. Saya setuju Dengan hal seperti itu. Kadang ada juga Orang yang sudah rajin-rajin-rajin banget Kalah sama orang hoki. Nah ya Terkadang seperti itu ya Nah nanti kita akan lihat Kira-kira sodiak apakah itu yang memiliki Hoki gede di bulan Agustus 2022 Ya saya asal dulu kartunya Dan tanpa berlama-lama langsung saja Saya akan mengambil kartu yang pertama Yang memiliki hoki yang bagus di kartu yang pertama Sodiak ini memiliki siapa karakter Orangnya ini mandiri Orangnya nggak suka ngerepotin orang lain Orangnya pekerja keras Orangnya pantang menyerah Dan tipe karakter orang yang gengsian ya Sodiak ini tuh orangnya gengsian banget gitu ya Kalau sama pasangan Ada yang PDKT gitu Dia pengennya dicating duluan gitu Nyating duluan dia emang Gengsi gitu lah ya Tapi gambaran saya dia tipe karakter orang yang Sangat mandiri sekali Pandai menangkap peluang usaha Pandai menangkap peluang bisnis gitu ya Orangnya keras kepala Kadang pengennya di ngertiin Kadang nggak mengertiin Contohnya kayak gitu ya Apalagi sama pasangan Yang terlihat jelas itu sama pasangan Dia tuh orangnya keras kepala banget gitu ya Tapi kalau saya bilang dia tuh orangnya rajin ya Tekun ya Orangnya pandai beradaptasi Gampang kenal sama orang baru Orangnya berjiwa pemikir Dan segala sesuatunya tuh direncanakan dengan baik ya Dan gambaran saya Sodiak itu memiliki hoki yang besar Memiliki hoki yang bagus Di bulan Agustus 2022 ini Jadi hoki kamu kelihatan Mungkin kamu udah kerja keras selama ini Belum mendapatkan hasil Dan ternyata di bulan Agustus Akan ada hoki Akan ada keberuntungan gitu ya Di kartu yang pertama ada Taurus Hoki kamu gede banget di bulan Agustus ini Jadi aura kamu terlihat Terpancar energinya ya Ada kartu Taurus di kartu yang pertama Nanti kita akan nyatakan di kartu yang kedua Kamu termasuk atau tidak Saya acak dulu kartunya teman-teman ya Nanti saya akan ambil di kartu yang kedua Yang hokinya bagus di bulan Agustus 2022 Langsung aja Hoki-nya gede Di kartu yang kedua Sodiak ini tipe karakter Sodiak yang memang ambisius banget ya Terlihat jelas dari simbolnya Orangnya ambisius banget ya Ambisi pengejar mimpi Kalau udah punya keinginan harus tercapai Pengen apa harus ada Pengen ini harus ada gitu ya Nggak usah yang ngeluk-ngeluk deh Gue nggak pengen makan nasi badang Pokoknya harus ada nih Nah contohnya kayak gitu Harus sekarang nih contohnya kayak gitu Gue kepengen beli baju yang itu Pokoknya harus sekarang nih contohnya kayak gitu Dan dia tipe karakter orang yang menawan Sulit ditebak karakteristiknya Dia tipe karakter yang murah senyum Memiliki persona yang baik Memiliki daya tarik yang baik Sama lawan jenisnya Karena dia orangnya ramah Humble super humoris Dan orangnya ini pekerja keras banget ya Dia tuh orangnya sulit ditebak karakteristiknya Ya karena orangnya saking humble Kadang-kadang orang yang deketin dia Kadang-kadang suka bingung Dia tuh anggap gue temen apa pacar sih gitu contohnya ya Tapi gambaran saya Sodiak ini tuh memiliki hoki yang sangat bagus sekali Memiliki hoki yang terpancar di bulan Agustus ya Intinya hokinya bagus ya Baik dalam alas marah maupun keuangan kamu Yang setelah di kartu yang kedua disini ada Sodiak Libra ya Libra di kartu yang kedua termasuk Hoki-nya gede banget di bulan Agustus Jadi bagus ya Terpancar energinya untuk Libra Nanti kita akan lihat lagi di kartu berikutnya Kartu apakah itu dan apakah kamu termasuk atau tidak Tapi sebelumnya saya akan menginfokan Buat kalian yang pengen konsultasi pribadi ke saya Pengen curhat ke saya mengenai pekerjaan kalian Jodoh, karir, rejeki Atau kalian lagi deket sama seorang lagi PDKT Pengen lihat kecocokannya sama saya Kok aku sama dia cocok gak sih? Kok aku sama dia tuh bakal diselingguin gak sih? Silahkan DM ke Instagram saya Lihat Marcel One ya Siapa tau kalian bisa menemukan solusi dan pencerahan Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya Yang gak punya Instagram bisa WA Ke 0878 9947 1009 0878 9947 1009 Oke saya acak lagi kartunya Saya akan ambil kartu yang berikutnya Hopinya gede di bulan Agustus 2022 Langsung aja di kartunya yang kedua Sodiak ini orangnya enerjik dan pekerja keras Ya orangnya pandai beradaptasi Gampang kenal, gampang akrab Gampang menyesuaikan diri terhadap lingkungan Kalau kerja juga gampang betah sama lingkungannya Seperti itu Dia wawasannya luas Tipe karakter Sodiaknya memang bisa dibilang Gak suka diatur gitu ya Dia tuh gak suka diatur Tapi dia orangnya keras kepala juga gitu Egonya tinggi dan orangnya mudian Mudian banget ya Kadang semangat Kadang malus gitu Kadang ya Kadang pengen bangun siang Kadang kayak Aduh kayaknya gue harus kerja keras nih Nah contohnya kayak gitu Tapi gambaran saya Dia tuh orangnya ini Baik hati ya Orangnya baik hati Humor juga Pinter ngobrol Pinter cerita gitu ya Dan wawasannya luas Orangnya suka belajar Sesuatu hal yang baru ya Nah Dan kalau saya lihat Hoki nya juga gede Di bulan Agroitus ini Akan banyak pemasukan Akan banyak sesuatu hal Yang mungkin membuat kamu itu Jadi terfikirkan Entah dalam hal usaha bisa Gitu ya Kamu dapet peluang baru bisa Dalam hal usaha Atau mungkin kamu lagi Gak sengaja Lagi gak niat ngapain Ternyata kamu dapet hoki Contohnya kayak gitu ya Kan kadang-kadang Kamu sering ya Ngalamin kayak Kamu tuh udah kerja pas banget Tapi hasilnya kayak Belum ada gitu Tapi Kadang-kadang kamu kayak Gak pengen sesuatu Kayak pengen biasa-biasa aja Tapi malah hoki nya dateng Nah contohnya kayak gitu Nah gambaran saya disini Ada Aries Kalian termasuk Aries Hoki nya di bulan Agustus Termasuk bagus ya Aries kalian termasuk Nanti kita akan liat lagi Di kartu berikutnya Kamu termasuk atau tidak Saya cek dulu kartunya Tuan-tuan ya Saya akan ambil kartu berikutnya Yang hoki nya gede Di bulan Agustus 2022 Ya Tanpa berlama-lama Langsung aja Di kartu yang berikutnya Sodiak ini Tipe karakter yang Pemberani Ya Pemberani dalam segala hal Orangnya Tipe karakter orang yang Bisa dibilang sedikit bicara Dan banyak pekerja Dia tuh gak banyak ngomong Gak banyak mengubar janji Tapi yang penting ada hasilnya Yang penting ada Kenyataannya Sodiak ini Tipe karakter orang yang Gengsian juga Orangnya suka dipuji Ya Karakternya seperti itu Gengsian Suka dipuji Dia tipe karakter orang yang Memang Cool Tapi orangnya sulit move on Sama mantan Pucin gitu Jadi kalau misalnya udah sayang Sayang banget gitu Bahkan walaupun putus Sama pasangannya Masih tetep kepikiran Masih gak bisa move on Ada yang ngedeketin juga Gak bisa move on Contohnya kayak gitu ya Orangnya baperan lah Ibarat kata seperti itu Kalau udah Apa namanya Nyangkut satu orang Dia tuh baper banget gitu lah ya Setianya luar biasa Dan orangnya keras Dan gambaran saya Sodiak ini tuh Juga pekerja keras banget Dan hokinya Mulai terlihat jelas Di bulan Agustus Hokinya mulai keluar Keberuntungannya mulai ada Kerja keras kamu Akan ada hasilnya Dan intinya Kalau saya bilang Ini ada Sodiak Leo Hokinya bagus banget Di bulan Agustus 2022 Leo Kalian Termasuk Nanti kita akan lihat lagi Di kartu berikutnya Kamu termasuk atau tidak Yang hokinya gede Yang hokinya bagus Saya atur lu kartunya Saya akan ambil kartunya berikutnya Tanpa berlama-lama Langsung aja Sodiak ini orangnya Bekerja keras Pantang menyerah Dan orangnya ini Tipe karakter yang melihat hidup Dari sisi pahitnya Bahkan tidak menyukai Kelemahan Baik dalam dirinya sendiri Maupun dalam diri orang lain Orangnya selalu berpikir optimis Orangnya cerdas Orangnya tipe karakter Orang yang pekerja keras banget Gengsian juga Sama kayak Leo Orangnya suka dipuji Dan dia tipe karakter Orang yang memang punya banyak teman Orangnya secara ego Egonya tinggi Emosinya nggak stabil Kadang emosian Kadang baik hati Contohnya kayak gitu Tapi dia tipe karakter Orang yang royal Secara keuangan Sukaan ratir Suka bayar Dan lain sebagainya Dan dia tipe karakter Orang yang memang Pantang menyerah Dalam hal apapun Pengejar mimpi juga Dan gambaran saya Sodiak ini Hoki-nya tinggi Ada Scorpio Kalian termasuk Scorpio Memiliki hoki yang bagus Di bulan Agustus Itulah tadi teman-teman Ada 5 Sodiak Yang pandangan saya Memiliki hoki yang bagus Tapi please Kalian jangan Dispoiler Di komen Jangan dipocorin Di komen ya Kalian nikmati aja Nonton aja Jadi intinya Kalau mau komen Jangan ngebocorin Oke Yang belum puas Yang masih penasaran Pengen curhat ke saya Secara pribadi Pengen konsultasi Secara pribadi ke saya Tentang kerjaan kalian Jodoh karir Rezeki rumah tangga Silahkan DM Ke Instagram Saya di at Marshall Wen Siapa tau kalian bisa Menemukan solusi Dan jangan lupa Di follow juga Instagramnya Sekian video saya Jangan lupa like Comment Jangan lupa subscribe Jangan lupa di klik Tombol loncengnya Sukses buat kalian semuanya Semoga kalian bisa Meraih apa yang kalian impikan Nama saya Marshall Wen Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sub indo by broth3rmax